Oke, selamat datang lagi di channel gue. Kali ini gue akan membahas apa yang disebut dengan form digital ya. Di internet itu sudah banyak sekali bertaburan aplikasi atau web yang menyediakan form digital atau form online. Yang paling ngetop, pasti lo pada tau lah, Google Forms. Terus ada lagi Type Form, ada lagi Jot Form, tapi yang mau gue bahas kali ini namanya Cognito Forms. Video ini akan gue buat dalam beberapa episode, dalam satu seri. Jadi kita akan bahas mulai dari overallnya seperti apa, sampai kita akan bahas secara detail sampai ke dalam-dalamnya, serta tips dan triksnya. So, stay tune ya. Pertama kita harus masuk ke website-nya Cognito Forms ya, pastinya. Itu bisa diakses di www.cognitoforms.com Buat yang sudah mendaftar, silahkan klik login di sebelah kanan atas. Buat yang belum, silahkan melakukan mendaftaran melalui menu sign up. Sedikit catatan dari saya, bagi yang baru mendaftar, coba dulu pakai yang account gratis. Ya, karena ini belum tentu cocok buat lo. Ini gue pilih Cognito Forms karena gue ngerasa cocok, nyaman, dan dimudahkan ya. Tapi tiap orang punya preference yang berbeda-beda, kepentingan yang berbeda-beda, sehingga gue saranin pakai yang gratis dulu. Setelah itu kita coba login. Ya, ketika pertama kali login, kalian akan menemukan layar seperti ini ya, kalau buat yang pertama kali login. Jadi form-nya semua masih kosong. Tips berikutnya adalah, sebelum membuat sebuah form, lo harus sudah tahu lo mau buat form apa sih. Jangan sampai lo sudah bikin form, terus baru mikir. Gue mau bikin form apa ya? Karena kalau baru mikir itu nanti nggak kepikiran tuh. Field-nya mau apa aja, terus nanti pelakonnya seperti apa, dan sebagainya. Sehingga pembuatan form kalian itu nanti nggak akan efisien. Untuk contoh kali ini, gue akan bikin form untuk menampung data karyawan. Nah, dengan demikian kita sudah tahu ini kira-kira mau pakai field apa aja. Lalu kita klik tanda tambah di sebelah kiri ini, diperkiriskan New Form. Tampilan awal akan seperti ini, di sebelah kanan ini yang besar, ini adalah preview-nya ya, draft-nya seperti apa, form yang sedang kalian buat. Dan di sebelah kiri ini pasti ada parameter, itu parameter baik untuk si form-nya sendiri maupun field-field yang ada di dalamnya. Kita mulai dengan memberi nama. Field lainnya untuk saat ini kita abaikan. Lanjut, di sebelah kanan ini, di tempat yang preview ini, akan ada sebuah tanda tambah. Ini gunanya untuk menambahkan field baru. Ketika kita membuat form data karyawan, apa sih yang pertama kita butuhin? Oke, yang pertama pastinya field nama karyawan. Kita klik tanda plus, di sebelah kiri ada daftar field yang bisa kita pilih. Kita pakai text box. Kita pakai text box, kita tulis. Kita pilih yang single line aja. Oke, setelah nama karyawan, apalagi biasanya. Tanggal lahir ya, kita klik plus, kita pilih yang date. Setelah tanggal lahir, biasanya kita pakai apa lagi? Kita perlu alamat. Kita pilih lagi text box. Labelnya alamat. Nah, karena alamat, kita bikin yang multiple lines. Jadi dia bisa nulis sekuat panjang. Berikutnya setelah alamat, apa? Alamat email ya, biasanya ya. Kita tinggal pilih. Ini. Field yang judulnya email. Sudah. Ya, kita nggak perlu tulis lagi labelnya, udah tulis email ya. Berikutnya, kita mau tambahin field apalagi. Jenis kelamin biasanya ya. Kali ini kita plus, lalu kita bikin choice. Kita pilih. Di sini jenis kelamin hanya ada dua ya. Jadi karena dia defaultnya dikasih tiga pilihan. Kita hapus pilihan ketiga, lalu kita pilih. Yang pertama adalah pria. Yang kedua adalah wanita. Oke, untuk jenis kelamin ini gue pinginnya radio buttons, biar orang bisa tahu pilihan yang tersedia itu apa. Apalagi ada seperti ini. Setelah jenis kelamin, kita tambahkan satu lagi deh fieldnya, itu status pernikahan misalnya. Kita pilih lagi, choice. Kita buat radio buttons. Nah, disini adalah pilihannya. Lajang, menikah, janda atau dudak. Berikutnya, kita langsung mencoba melihat kira-kira tampilannya akan seperti apa sih. Antifomnya. Kita klik tombol preview yang ada di sebelah bawah, agak ke kanan ini. Kita klik preview. Ya, setelah tampil, kita bisa mulai isi nih. Misalnya dengan dummy data ya. Nah, ketika kita ada happy nih dengan semua tampilan dan fungsionalitas, kita close aja layar preview ini, karena walaupun di-submit, dia tidak akan masuk ke datanya ya. Ini hanya untuk tes kita. Kita close. Kita close, selanjutnya kita save. Ya, form pertama, lu udah jadi. Tapi berikutnya, gimana caranya supaya respondent atau orang yang untuk mengisi form ini, bisa mengakses form ini? Di sebelah atas, kita akan dapat tiga tab atau sheet ini. Ada build, publish, dan entries. Untuk membagikan link form ini ke respondent, kita klik yang publish. Dan di sebelah kiri sini ada publish code. Kita ada dua pilihan. Yang pertama, kalau lu udah punya website dan pingin form ini di-embed atau ditempelkan ke website kalian, tinggal copy paste bagian sini. Lalu langsung di-paste ke bagian HTML code di website lu pada. Nanti dia akan tampil seperti sebuah page di dalam website yang ada. Atau kalau mau ngebagiinnya, let's say, lu gak punya web tapi pingin langsung ya, respondentnya direct ke sini. Lu copy link yang ini. Copy. Dan bisa lu kasihin via email, via WhatsApp. Lalu orang itu tinggal tempel. Gua kasih contoh ya, ini di tab baru. Sudah. Inilah yang akan dilihat oleh respondent kalian. Perlu dicatat, ini link sangat sensitif terhadap judul dari form yang dibuat. Artinya sekarang kan judulnya data karyawan nih. Tapi kalau nanti suatu saat lu mikir, ah namanya kok jelek amat, formnya gue mau ganti, ah data karyawan PTX misalnya. Nah, link itu akan berubah ya, sesuai dengan nama yang baru. Selanjutnya, setelah orang bisa mengakses form ini, gimana caranya lu lihat entry yang udah masuk. Oke, kita contohin lagi ya. Kita bikin lagi. Lalu kita submit. Selesai. Begitu terlihat layar seperti ini, berarti data sudah tersubmit dan sudah masuk ke dalam database lu. Untuk ngecek data yang masuk, kita balik lagi ya ke teman tadi ya. Oke. Yang tadi gue bilang, ada build, publish, dan entries. Nah, di tab entries inilah data yang masuk tadi akan bisa jika. Disini submitted. Disubmit kanal berapa. Lalu disini ada fill-fillnya tadi. Gimana? Gampang kan? Pakai Cognito. Buat lu semua, silahkan dicoba-coba sendiri untuk saat ini ya. Fill-fill lainnya. Lalu mau eksperimen-eksperimen sendiri, silahkan. Tapi di episode-episode berikutnya, gue akan mencoba menjelaskan secara lebih detail ya, in-depth, atas fill-fill lain yang tersedia termasuk parameter dan settingannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Ditunggu jempol ke atasnya, subscribe-nya. Kalau ada yang mau komen, silahkan komen. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye! Bye! Bye!